Halo MLOVER, sebalik lagi di channel ini, Keluhan MOBA. Pada pembahasan video kali ini, gue akan membahas tentang hero open map guys. Sebelum bahas hero open map, buat yang belum tau dari open map adalah kegiatan yang kita lakukan untuk melacak, mengetahui, dan memprediksi dimana keberadaan musuh. Hal ini tentu aja berguna bagi tim untuk menghindari ganking atau serangan tiba-tiba dari lawan yang gak kita ketahui. Apalagi buat kalian yang gak peka map terus tau-tau kena geng gitu atau tereliminasi. Konten ini seperti komentar dari Agus Darmawan. Bang beri hero yang bisa buka map bang, salam dari Palembang katanya. Wah salam juga ya. Hero open map lumayan banyak dan variasi guys, jadi di video kali ini gue beri ulasan versi channel ini aja. Sebelum dilanjut, channel ini membutuhkan dukungan kalian dengan cara like dan subscribe-nya, supaya channel ini bisa berkembang kayak yang lain. Langsung aja berikut hero yang bisa open map dengan mudah Mobile Legends. Yang pertama ada Natalia. Hero Assassin yang satu ini termasuk hero yang cocok dijadiin rumor open map, karena kemampuan pasifnya sangat cocok untuk melakukan hal tersebut. Pasif dari Natalia adalah Assassin Instinct. Dalam semak-semak, Natalia memasuki mode Stealth jika dia tidak menerima atau memberikan damage apapun selama 2 detik. Nah jika dia meninggalkan semak-semak atau berada dekat dengan lawan, dia akan kehilangan mode Stealth-nya. Saat dalam mode Stealth atau menghilang, movement speed dari Natalia akan meningkat sebesar 15%. Cocok banget untuk open map, iya nggak? Natalia juga akan berpindah ke belakang lawan dengan basic attack-nya saat dalam mode Stealth. Saat Natalia berhasil menyerang lawan dengan basic attack-nya di mode Stealth, lawan akan berkurang movement speed-nya sebesar 30% selama 0,6 detik dan mendapatkan fisikal tambahan. Bagi Natalia, target juga akan memperoleh mark selama 4 detik. Saat Natalia masuk ke mode Stealth kembali lalu menyerang lawan, Natalia akan mendapatkan basic attack-nya diperkuat dan mengaktifkan mark tersebut untuk menambahkan efek silence kepada target selama 1 detik. Bukan hanya open map, hero ini juga bisa memburu hero lawan dengan pertahanan lemah sendirian cuy. Next, hero yang bisa open map dengan mudah selanjutnya Ye Sun-Sin. Dari hero Assassin Marsman nih guys, kalau nih hero sih open map-nya bisa dilakukan dimanapun ya. Bahkan sambil farming, karena skill ultimate-nya itu. Emang kalau nih hero open map dan mengetahui musuh dimana itu butuh cooldown gak kayak Natalia tadi, yang bisa dilakukan sesering mungkin karena hanya lewat skill pasifnya aja. Tapi jangan salah, nih hero bisa open map sambil farming dan memberikan damage juga ke musuh di seluruh map. Berguna banget untuk menghabisi musuh yang melarikan diri dengan darah yang tipis. Ye Sun-Sin memerintahkan naval feed untuk mengeluarkan 3 gelombang cannon attack kepada semua hero lawan. Setiap gelombang memberikan damage fisikal. Ketika target terkena beberapa gelombang, maksimum 150% damage akan diterima lawan. Skill ini efektif digunakan saat Ye Sun-Sin sedang menyerang turtle bahkan lore, biar kita bisa meminimalisir gangguan yang akan datang cuy. Next, hero yang bisa open map dengan naman selanjutnya Johnson. Oh iya guys, lupa beritahu nih, khusus roll tank itu emang diwajibkan banget ya buat open map. Supaya teman kita bisa tahu posisi lawan atau sekedar tahu musuh mau ke arah mana. Biar minim ganking gitu lah. Hero yang bisa open map dengan mudah di roll tank menurut gue ya hero ini sih. Hal ini karena ultimate-nya Johnson yang jadi mobil itu cuy. Johnson bisa lompat ke depan dan berubah menjadi mobil. Jago atau tidaknya, pengenalian mobil itu tergantung orangnya yang memainkan sih. Hanya satu teman dalam satu tim yang dapat masuk ke dalam mobilnya Johnson. Mobil akan meledak saat mengenai hero lawan menyebabkan efek stun kepada target dan lawan di sekitar selama 0,5 detik sampai 1 detik. Usahain bawa teman juga pas ulti guys supaya kita ada yang bantuin pas ketemu hero lawan secara gak sengaja gitu. Banyak kok hero yang cocok di kombo sama Johnson ini, tapi balik lagi sama pilot yang mengendalikan hero ini. Karena kalau yang nyetir gak bisa auto musuh bergerak bebas karena Johnson gak patroli. Next hero yang bisa open map dengan aman selanjutnya Selena. Dari hero assassin lagi nih, Selena merupakan hero assassin yang bisa open map juga guys. Hero assassin diem-diem ternyata banyak yang bisa open map juga ya. Dengan menggunakan skill 2 Selena yang lelek, kita bisa mengetahui posisi musuh yang tidak terlihat di map. Jangkauan dari skill 2 miliknya Selena juga lumayan jauh guys. Sebenarnya skill utama dari Selena yang buat open map tuh ada di skill satunya dia. Selena memanggil abyssal devil untuk mengintai di lokasi yang telah ditentukan. Abyssal devil akan melekatkan dirinya ke lawan yang mendekati lokasi tersebut dan menyebabkan efek slot kepada mereka sebesar 70%. Skill 1 juga dapat berguna untuk meningkatkan damage dari skill 2 miliknya. Cocok banget lah buat open map, buat Selena yang punya pertahanan tipis, tapi punya efek damage burst yang sangat besar. Tapi hero ini agak susah juga maininnya. Makanya gue jarang ketemu orang yang jago makin hero di team sendiri. Kalau di team orang mah sering banget cuy, gak terhentikan. Next hero yang bisa open map dengan aman selanjutnya Aldous. Untuk hero ini mirip kayak hero Yisunshin sebelumnya. Open mapnya gak bisa setiap kali kita lakukan, tapi skillnya itu dapat berguna banget di permainan guys. Aldous memperoleh penglihatan terhadap seluruh lawan selama 5 detik di map. Selama periode ini jika Aldous menggunakan skillnya kembali atau memilih lawannya, dia dapat berlari atau menuju ke arah hero lawan yang dikunci dia. Saat Aldous mengenai hero lawan tersebut, dia akan memberikan physical damage yang setara dengan 450 ditambah 10% dari maksimal HP target. Dan akan menyebabkan efek knockback selama 1 detik. Skill ini berguna banget untuk bertahan dan menyerang. Bahkan ultimate Aldous ini menguntungkan menerakan satu tim dia, bukan hanya untuk dirinya sendiri guys. Skill 3 open map Aldous bakalan berguna di awal permainan, karena bakalan ngebantu teman satu tim dalam farming dan juga meminimalisir adanya ganking. Untuk hero ini juga punya tingkat kesulitan yang lumayan mudah, jadi bisa lah dipakai untuk puserengkat atau segedar main klasik. Next hero yang bisa open map dengan mudah selanjutnya, Hanzo. Untuk hero asasin yang satu ini pasti udah pada tau lah ya, skill yang berguna buat open map yang mana. Ya betul banget guys, skill ultimate dari Hanzo ini dapat membuatnya menjadi hantu alias demon pneuma. Hanzo mendapatkan 25 demon blood dan melakukan charge ke dalam pertempuran sebagai demon pneuma. Dia akan mendapatkan set skill baru ketika meninggalkan tubuhnya. Ya ada energinya juga sih saat Hanzo ini melakukan ultimate-nya itu. Dia akan kembali ke tubuhnya jika energinya itu habis. Ketika dalam bentuk demon pneuma alias hantu kayak gini, dia dapat bergerak melalui halangan dan memiliki 35% performance speed tambahan serta 30% attack speed tambahan. Tetapi physical dan magical defense-nya berkurang sebesar 50%. Dalam mode ultimate ini Hanzo bukan hanya bisa menyerang lawannya, tapi juga bisa mengecek rumput atau posisi lawan guys. Hero ini kurang begitu populer, tapi kalau kalian bisa atau jago memainkan hero ini, ya bakalan cukup OP karena bisa nembus high crown lawan. Kan sekarang banyak tuh, magi high crown kayak Cecilion dan Xavier. Next hero yang bisa open map dengan mudah selanjutnya Leslie. Hero ini dapat menggunakan skill ultimate-nya untuk open map. Dia mampu untuk mengetahui di mana posisi musuh berada guys. Kadang juga kalau gue memakai hero MM ini sering banget gunain ultimate-nya secara terus-menerus untuk ngecek rumput dan mengetahui di mana posisi musuh berada. Di ultimate-nya Leslie akan mengunci target atau hero lawan, menembakkan 4 lethal bullet berturut-turut, dan masing-masing akan memberikan physical damage. Yang setara dengan sekitar 200 plus 80% physical attack tambahan milik Leslie, ditambah 5% HP lawan yang telah hilang, dan memulihkan sebulan energi saat mengenai lawan. Lethal bullet atau ultimate-nya si Leslie ini dapat dihalangi oleh hero lawan lainnya, tapi tetap berguna kok untuk open map cuy. Leslie dapat menghentikan skill ini dengan cepat, kemudian cooldown skill akan dikembalikan. Ultimate dari hero ini bukan hanya berfungsi untuk open map dan mengetahui posisi lawan aja sih, sebagai skill finishing juga oke. Masih ada beberapa lagi si hero open map yang enak, tapi menurut gue yang gue sebutkan di video ini tuh udah yang paling aman dan mudah gitu lah buat open map-nya. Menurut kalian sendiri gimana nih? Komen aja di bawah. Makasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, jangan lupa like, komen, subscribe, share, bila berkenan, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.